Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Bintang Awang Syamukni, saya ingin nanya, kan banyak banget yang buku-bukunya itu ditolak, katanya gak seselera, gimana sih maksudnya kriterianya hal yang membuat itu pas di ProU Media, apa yang membedakan ProU Media dengan yang lain? Sekian Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kriterianya apa kalau diterima atau tidaknya oleh ProU Media, karena ada juga kan banyak tulisan bahkan dari Ustadz Tiar banyak tulisan juga yang tertolak gitu ya. Sebenarnya bukan ditolak ya, bukan karena orang tuanya menolak atau apa, tetapi memang ProU ingin menghadirkan bacaan-bacaan yang kira-kira mudah ringan dan mudah disampaikan, walaupun itu pesannya berat, tetapi mudah keterbacaannya. Ada bahasanya mungkin dulu Kang Tiar terlalu tinggi ya, melangit gitu, mungkin awal-awal ya, misalnya kalau baca harus dua tiga kali misalnya, beberapa teman gitu kan, karena saking inteleknya, ahlinya ahli, core of the core gitu, sehingga kadang-kadang pada segmennya anak-anak pembaca ProU itu anak-anak muda, yang bukan baru baca bisa baca ya, tapi biar lebih mudah difahami, sehingga kadang-kadang mohon maaf, berapa penulis sampai bongkar tulisan itu sampai satu, dua, tiga kali pun itu terjadi. Beliau-beliau ini yang sabar menghadapi redaksi ProU Alhamdulillah, yang saya aja juga belum terbit kok tuh. Artinya biar bagaimana menghadirkan buku-buku sehingga visi gagasan cita-cita yang dituangkan oleh penulis ataupun penerbit itu bisa tersampaikan dengan mudah. Intinya itu saja, ditolak itu bukan karena faktor tidak cocok atau tidak sekufu atau apa, enggak. Tapi masalah like and dislike aja ya, bukan masalah apa-apa tapi like and dislike. Follow and follow gitu ya. Terima kasih telah menonton!